Kita ke informasi lainnya pemirsa Badan Intelijen Negara atau BIN telah melakukan transformasi di berbagai lini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkemampuan tinggi dan ditunjang dengan fasilitas perkelas internasional yang mampu bersaing di kancah dunia. Hal ini disampaikan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dalam sambutannya di acara pelantikan Prasetya Perwira Intelijen Negara peresmian modernisasi pusdiklat dan penyerahan sertifikat akreditasi internasional STIN serta peresmian apartemen personil STIN maupun penyerahan sarana-prasalana mobilitas operasional sekaligus pemberian penghargaan atlet berprestasi PORBIN 2024 di lingkungan STIN Bogor, Jawa Barat, Rabu Pagi. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN di bawah kepemimpinan Kepala BIN Budi Gunawan telah memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan terkemuka yang sampai saat ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi kedinasan yang mendapatkan akreditasi internasional dari akuin di Indonesia sebagai World Class Intelligence College. Budi Gunawan menambahkan pusdiklat TNI akan menjadi center of excellence yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan BIN. Semua transformasi yang dilakukan BIN disertai modernisasi perangkat teknologi ini menjadi fondasi dasar dalam mewujudkan Grand Design BIN untuk menjadi World Class Intelligence dan menuju Indonesia Emas 2045. BIN, mari kita berikan tepuk tangan yang merupakan dalam mengembangkan organisasi, melakukan investasi teknologi dan menguatkan sumber daya manusia pada internasional negara. Kerja keras dan dedikasi yang telah kita tunjukkan selama ini by STIN dan pusdiklat tentu patut untuk diapresiasi. Karena hal ini diharapkan dapat mendorong semangat kerja yang semakin profesional, produktif, tangguh, guna menjawab tantangan ke depan dengan lebih percaya diri. Sehingga kita semua berharap pusdiklat dapat menjadi World Class Intelligence Training. Terima kasih telah menonton!